Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di revinaldo channel guys Seperti biasa ini sudah waktunya mau buka ya kita hidupin lampu dulu guys ya Di video kali ini aku mau sharing sharing guys ya sharing sharing berbagi pengalaman lagi ya teman-teman Gak susah ini guys kita hidupin lampu mainannya aja karena ini masih siang ya teman-teman Hah kayaknya ini enak duduk di depan ini guys ya wosah aduh ini teman-teman Mumi masa apa Mumi ini persiapan menu baru ya teman-teman menu mie jebeu Jadi nggak henti-hentinya ya teman-teman enaknya kita bisnis warung kopi atau gede kopi kayak aku gini Kita tuh bisa berubah-ubah ya menunya teman-teman jadi fleksibel tapi kalau ya bisa berkreasi sesuka mungkin guys ya Jadi bisa ngikutin zaman lah teman-teman misal trendnya apa ya kita bisa nambahin menu kayak gitu Tapi kalau kita jualan di luar barangkali teman-teman itu punya bisnis kemungkinan ya harus fokus guys ya Tapi enaknya disini sampingan kayak aku ini memang sangat fleksibel sekali ya teman-teman Jadi malam bisa buat nongkrong juga menu juga banyak teman-teman sesuka hati juga Jadi bahkan kalau memungkinkan kita tuh setiap bulan tuh ganti menu ya teman-teman Ganti menu karena apa biar nggak busen guys ya Ini aku duduk dimana enaknya ya Nah duduk di depan saja teman-teman karena di bawah takut gelap ya Jadi aku disini aku mau sharing ya teman-teman Buat kalian yang juga punya usaha kedai kopi atau warung kopi atau angkringan lah Entah itu apa namanya Atau teman-teman juga punya usaha di rumah jual makanan Ini bisa kalian gunakan ya Makanan apa saja yang itu bisa dijual secara online ya tentunya teman-teman Ini aku sudah nerapkan teman-teman Alhamdulillah hasilnya juga sudah luar biasa Membantu ya teman-teman untuk cara aku ini ya Jadi barangkali nanti bermanfaat ya silahkan diterapkan Kalau tidak ya nggak apa-apa Hanya sharing saja guys ya Karena berbagi itu indah teman-teman Jadi bagaimana cara kita untuk produk yang kita jual itu mudah ditemukan orang Atau outlet yang kita bangun kayak aku ini Ini padahal sudah sering aku katakan ini aku ada di tengah-tengah pedesaan guys ya Nggak di pinggir jalan Tapi kenapa kok teman-teman di luar sana bahkan Pembeli aku ini alhamdulillah nggak hanya di sekitar rumah saja guys ya Tapi di lain kecamatan juga alhamdulillah banyak Karena kenapa aku juga nggak hanya jual secara langsung kayak gini Aku jual secara online ya teman-teman Jadi hal yang pertama teman-teman Kalau outlet kita ingin cepat ditemukan atau cepat dikenali oleh orang Yang jelas teman-teman itu harus masang google map ya teman-teman Jadi daftarkan outlet teman-teman itu di google Itu sudah ada caranya mungkin banyak ya di google di youtube itu sudah banyak Jadi teman-teman tinggal daftarkan saja itu guys ya Daftarkan jadi nama outlet kemudian buka jam berapa Jadi nanti bisa langsung masuk otomatis ke google mapnya teman-teman Di situ sudah tertera gambar-gambar foto ya foto-foto outlet kita ada Kemudian menu kita ada terus buka jam berapa sampai jam berapa itu ada Ya itu sangat enak kita manfaatkan kan gratis guys ya Nggak bayar ya Tinggal daftarkan saja outlet teman-teman itu di google guys ya Ini sudah ada contohnya ya punya aku guys ya Bisa teman-teman lihat atau langsung cari saja di google Cajang caruk itu sudah ada ini ya teman-teman Yang pertama fungsinya itu mengarah kepada anu ya teman-teman Mengarah kepada mudah ditemukan orang ya Yang memang belum tahu Karena kenapa teman-teman hari ini tuh kebanyakan Kita itu pasti menggunakan internet ya untuk mencari apapun kita tuh menggunakan internet Ya jadi barangkali males keluar kadang kita tuh nyari-nyari menu makanan di google atau di gofood ya Nah jadi yang kedua ini kalau jual spesifik untuk makanan Jadi ini cara yang kedua ini meskipun teman-teman nggak punya outlet Ini langsung jualan insya Allah bisa ya Karena banyak sekali teman-teman aku juga Apa itu Ngelakuin cara itu Jadi kalian tuh harus punya aplikasi gobis ya teman-teman Aplikasi gobis ini Tempat kita untuk menjual menu makanan ya Itu makanan apa saja entah itu cepat saji atau makanan barut semuanya tuh bisa di gofood ya Kenapa aku saranin gofood padahal juga Apa ya di grab food juga ada Shopee food juga ada Tapi itu sudah kalau teman-teman Apa itu pengalaman aku ya Kalau di gofood tuh memang Paling banyak yang menggunakan ya teman-teman Pasarnya tuh paling banyak Tapi kalau di grab food Itu Mayoritas tuh daerah kota guys ya Tapi kalau gofood ini Bisa kota bisa Bisa apa itu Bisa desa Kalau di sofi food itu kebanyakan Menu makanan itu bisa bertahan lama guys ya Jadi kalau kayak menu kayak aku disini ya Menu apa saja ini Menu kayak sempol Tau walik Terus Apa Mie Mie pedas Kayak semacam itulah teman-teman itu Sangat cocok ketika teman-teman itu jual di gofood Ya jadi aplikasinya tuh Menggunakan aplikasi gobees guys ya Tuh Aku sudah terapin ya teman-teman Kayak lagi kalau memang itu Kalau menurut aku ya Kalau itu memang Tidak bayar kan Kenapa tidak kita Mencoba ya teman-teman Barangkali Bermanfaat Kayak gitu ya Jadi itu ya teman-teman Hal yang memang harus kita Lakukan Kalau teman-teman itu Ingin mengembangkan usaha Kalian ya Di rumah Karena kalau kita tuh Sudah punya usaha Bahkan sudah punya Apa itu Resep makanan Atau kita jualan Tapi belum bisa memanfaatkan Yang dua ini tadi Insya Allah Ya hanya itu saja guys ya Jadi kalau bisa digunakan Insya Allah juga Peminat teman-teman itu Konsumen Teman-teman itu Insya Allah meningkat Karena aku sendiri sudah Apa itu teman-teman Sudah ngerasain ya Teman-teman Jadi kalau aku belum Menyobain Aku gak mungkin Buat video kayak gini guys ya Jadi itu dulu ya Teman-teman Barangkali ada teman-teman Yang barangkali Ada yang ingin tanyakan ya Atau Masih bingung Seputar Dunia bisnis Atau Si momen liatin ya Atau hal lain ya Teman-teman Seputar dunia bisnis Bisa tulis di kolom komentar guys ya Barangkali aku juga bisa Bisa menjawab Sambil lalu Aku buat vlog kayak gini ya Vlog santai Karena ini juga buat hiburan Kasian itu guys Itu gak ada lampunya Teman-teman Lampunya itu Anu apa itu Masih rusak Belum dibetulin Habis ini aku mau ganti aja guys ya Oke Semoga bermanfaat ya Untuk videoku kali ini Sampai jumpa Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya